oke kita coba amanin lunch lot aja di sini guys welcome to my chaturajib gameplay guys ya kalian udah bisa lihat di sini gua kondisinya lagi pakai vale skill 2 guys nah kita main sulap sulapan dulu saya sebenarnya pakai vale skill 2 sih ya di awal materserah aja guys enggak ngambil hero juga enggak masalah guys karena disini ya heronya bakal kita ubah langsung juga guys ya let's go kita lihat waduh dah selesai guys ya selesai selesai dapet Hayabusa sama hero summoner popol cocok Wah kalian tahu kan vale 2 kalau dapet popol di awal gimana bakal gameplaynya guys ini sih gua jamin ya bakal agresif ini guys ada flicker purify kayaknya flicker aja guys ya gampang nanti purify tak bisa dapat dari rune guys santuy aja ya udah mistik ya kan mistik Scrollnya Hayabusa aman aja tinggal Assassin aktif ini Maya udah paling enak ini guys pakai vale 2 langsung keluar popol Hayabusa sebenarnya Hayabusa nya nggak keluar cuma popolnya doang itu aja udah enak guys ditambah Hayabusa waduh udah paket lengkap ini Maya ini kalau nggak agresif salah nih ya guys ya kondisinya langsung ngeluarin Hayabusa harus agresif lah co gameplay di awal ya apalagi Hayabusa nya dari sob kalian hoki guys langsung bintang 2 di level 7 atau baru naik ke level 8 bintang 2 nah itu pertahanin aja tuh sampai bener-bener ngubah ke hero legend ya harina bintang 2 tahan santuy ya di sini karena satu ronde ada menuju Magic Crystal ya kita tarik semua aja nih guys sisain Joni ya Nah kayak gini biar apa Bang ya gua mau lebih pasti aja Magic Crystal Astro yang keluar waduh Hayabusa Astro di awal kan udah guys nikmat sekali itu ya waduh sorry brother ini yang jadi lawan-lawan gua di game kali ini sih guys di awal ya terima aja ya dibantain Hayabusa nih guys ini udah pasti sih guys Magic Crystal Astro yang keluar guys ya karena gua udah sering nih pakai satu biji Joni doang di line up sebelum Magic Crystal keluar kita lihat nah udah nggak usah banyak cincong lagi guys hahaha langsung ke Hayabusa Astro ini udah bisa langsung nyala guys ya kalau kita langsung up level aman aja oke gas santuy Assassin ya guys ya nanti kita di level 6 baru nyalain Assassin ya harusnya sih kalau lancelot keluar lagi gitu kan bisa di level 5 ini asasin udah nyala juga guys Nah sebelum fanbox biar makin hoki lagi di awal udah hoki guys ya ngopi lah biar nambah wangi nih gameplaynya hahaha santuy coq oke nggak masalah kita kalah satu ronde ya biar nggak terlalu jauh juga nih guys ngambil itemnya tapi kayaknya disini tetep aja sih guys ketujuh apa ke enam nih keenam coq bayan lah ya let's go kita ngambil ke enam Wah bagus-bagus nih guys DHS DHS diambil nggak ya kita lihat diambil DHS nya BOD 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 juga diambil Wah ya udah berserker lagi kita main critical critical dulu guys ya mantep banget nih oke Alfa bintang 2 Angela Angelanya apa WM waduh kenapa nggak Assassin kalau Assassin sempat langsung nih guys ya udah jual aja guys ya kita yang Assassin Assassin aja lah cok nah jual satu hero ya eh Bennett aja Bennett up level jual masuk asasin udah agresif sekalian aja guys hehehe aman-aman-aman ya walaupun goldnya langsung habis di sini ya udah kita lihat dulu nih guys kalau kondisinya menang masih worth kita aja co kita ngumpulin duit dari bonus winstrix sama dari interest nanti ya kita nabung lagi jangan dipusingin nanti cooldown dari Vale duanya selesai kita bisa nyari hero tiga gold bintang 2 nah itu dulu yang diubah menurut gua begitu sih guys pakai Vale dua yang di 10 round kayak gini guys ya cooldownnya kita main di hero tiga gold aja cok untuk skill yang keduanya guys ya nanti cooldown lagi 10 round lagi baru kita ubah hero hero tiga gold tadi yang jadi empat gold kita bintang tiga in sama dari ini Summoner Vexana gitu ya mungkin kalau kayak busanya tadi nggak keluar guys ya ya kalian tinggal pilih aja salah satu hero yang OP gitu ya untuk di awal pakai apa sebenarnya Mystic Hyper Kagura itu Mage aktif ya bisa nahan juga sih guys pilihannya banyak guys ya mau pakai sinergi duit juga bisa tuh not an adventure ya kombonya ke arah mana lancer kalau not an adventure di awalnya kita coba manfaatin hero-hero lancer itu guys kalau kayak gini ya udah asasin pilihannya ya namanya commander yang bergantung sama kehokian banget sih guys jadi harus menyesuaikan dengan kondisi soft juga guys ya Storm stance attack speed take budget warrior blessing apa attack speed guys tapi kayaknya biar lebih aman gua pilih warrior blessing aja nih guys biar lebih aman guys ya jadi di awal-awal kayak gini kita udah nggak pusing lagi lawan hero-hero stun combo wrestler dan hero-hero yang banyak CC nya guys ya keluar lagi tuh Johnny ya udah gampang lagi ada Summoner maya selain kita juga agresif dari keinteres aman terus karena kita dapat bonus winstrik ya apa nih bodk cross goal aja kayaknya nih guys ya biar lebih aman lah dapat pasif rosgo nah ini harusnya karena cooldown commander kita udah tiga ronde lagi guys ya hero-hero tiga gold bolehlah gua amanin dulu kita cari hero tiga gold guys ya untuk dibintang2in persiapan untuk disulat banyak tuh hero tiga goldnya ya ada ruby arlot jangan sampai slip guys kasih tempat untuk hair summoner juga guys ya Nah karena udah banyak ya hero-hero tiga golnya guys kayaknya Angel bisa gua jual dulu tuh gampanglah untuk ke Assassin pantai aja pastinya di light game juga kita nggak bakal ke Assassin sih guys lebih ke enam Astro dan sisanya nanti kita lihat kondisi guys ya ini ini sama ini ya Nah lancelot udah keluar lagi guys berarti disini kita bisa up level ke level tujuh dan nyalain empat Assassin ya enggak ada fanny juga kan gas nyala empat Assassin Hayabusa nya makin sakit ini lebih bagus kalau Hoki Hayabusa di shop guys ya langsung bintang2 kondisinya di level tujuh waduh nikmat sekali tuh guys nah karena kondisi gold kita tujuh harus jual satu nih ya kuproy aja guys enggak gampang kalau hero tiga gol kayak gitu yang penting siapa aja jadi bintang dua ya lebih bagus itu kalau udah tiga guys ya dua juga nggak masalah sih cowok yang penting kita ngubahnya hero tiga gol bintang dua ya nanti dari hero hasil ubahannya itu kita progress jadiin bintang tiga untuk cooldown selanjutnya ya untuk skill Vale 2 yang selanjutnya guys yang terakhir ini 10 ronde ya lama banget guys ya nggak bisa langsung ke hero summoner tahan dulu aja guys apalagi kondisinya lagi winstreet kayak gini mah aman aja ya makanya lebih bagus kan winstreet kayak gini cowoknya pas banget 4-4 interest kayaknya ini Selena nggak jadi nih guys eh tahan dulu kasih tempat untuk hero summonernya keluar guys ya apa-apa Vexana lagi waduh ngeluarinnya Vexana terus nih ya ya udahlah nggak apa-apa bagus Wanwan udah bintang dua yang dilawan guys kita Hayabusa nya masih bintang satu kita lihat aja ada ya pasti crossgoal mantep banget kan itu alasan gua ngambil crossgoal guys karena kondisi hyper sementaranya masih bintang satu guys jadi gua harus dapet pasti pasti yang begituan tuh ya biar lebih kuat aja sih coq Hai arlo juga kita amanin guys kalau butuh duit jual kalau ada lagi diambilin guys ya nanti kita pilih yang langsung keluar dua biji aja tuh r3 golnya guys kita ngambil terakhir oke yaudahlah sedapetnya aja nih guys waduh oracle jadilah ya dapet oracle berarti harus posisi baris kayak gitu dulu guys let's go lumayan juga ini ya dapet magic sama physical defense nah dapet arlo bintang dua langsung kita masukin dulu guys karena disini harus kita pakai ya jangan kelamaan coq ayo siapa lagi nggak tiga hero dua hero jadilah oke bagus paduka mincitar sama arlo yang kita ubah guys ya ya let's go berubah jadi apa info pemadam kebakaran dong waduh buset guys ada yang bacot tuh info pemadam kebakaran katanya coq dia nggak tahu ini ada yang pakai valet skill 2 guys ya Wah paling demen nih gue yang kayak gini guys let's go tunggu ya mode pembantaian deh kita HBD in guys kayak gini tuh demen banget gue yang kayak gini kayak gini nih ya tunggu nah udah mulai kalah guys kondisinya Oke ini kayaknya harus transisi hyper ke jilong nih coq tadi dapet jilong hafek sana kan bagus banget tak sana jadi kurang bintang dua lagi guys bintang tiga nah karena disini jilong gua langsung bintang dua ya Hayabusa udah nggak keluar lagi jadi kita mulai transisi dari Assassin kayaknya cleanser boleh lagi ya let's go kan ada lagi tuh paduka kita tarik kayak busanya enggak papa kita jual aja guys ya ajik kristalnya langsung kita kasih ke jilong Oke kayak gitu guys ya jadi menyesuaikan dari efek skill commandernya juga guys ngeluarin Hero apa kalau kayak gitu kan Hayabusa kita udah mulai kalah kan Api kita udah mulai padam jadi harus dipikirin tuh guys kita transisi ke hero yang udah bintang dua hero empat golnya di sini ya bisa tadi lebih bagus lagi kalau yang keluar Hayabusa guys jadi kita lanjutin aja kayak gitu ya Hayabusa nang dua Astro lanjutin aja tuh Assassin enggak usah cleanser cleanser ya kan duit masih banyak kita masuk ke run kedua dulu nih guys kita lihat mirror device dua equipment gold attack all of attack dapetin hero legend Eli call paling bawah apa Elite team waduh ini target hyper hero legend guys enggak cocok ya Elite tim jadi pilihannya Wah udah guys ini mah Eli call yes ya gas dah berarti disini kalau kita bintang duain hero bakal dikasih satu hero lagi gratis dari sinergi yang sama guys itu itu fungsi rune kedua kita guys ya sakit so jgong Astro juga nih guys ya dari Assassin cleanser kita dapet mirror tuh guys boleh ya Nah ada si Herbert enggak tuh ya Oke item anti lifesteal kita dapet antisipasi lawan weapon Master guess sama hero-hero yang lifestealnya kenceng lah ya bintang tiga enggak banget tuh peksana udah bintang tiga guys tinggal nunggu cooldownnya selesai lagi aja nih cok nah momennya di situ guys ya 8 langsung dah masukin Assassin yes ya kita cobalah siapa tahu dari Lancelot sama Karina kita bisa ngebantu tuh ya guys ya santuy santuy yes kita coba ubah-ubah dulu posisinya gesya eh kocak-kocak ini kan gua ada oracle cok sayang dong oracle nya yang didapet efek oracle cuma Vexana doang tapi masih menang aman ya bukan punya oracle hahaha pastinya kombonya kepala namastro nih cok jadi ya udah kita kumpulin dulu ya Nah jgong keluar lagi guys 2 biji ya si Joni nya juga udah bintang tiga ya blessing summoner satu slot Wyo udah Vexana lagi ya klikernya balikin lagi guys oke aman ya Nah tuh itu efek elikol guys ya lumayan duit juga guys Halo Hero yang keluar bukan Hero yang kita butuhin kan jadi lebih duit gitu aja coba ya Wih di wanwani guys bintang dua ya itemnya serem tuh guys Wah kalah kayaknya disini tapi bisa nggak nih ilangin lu aja guys jadi sisain satu biar nggak terlalu banyak kena damage ya hilang nice kena 12 doang Oke not bad HP kita masih banyak guys ya santuy aja kita bintang tiga incilongnya juga nih guys dari hasil sulapan tadi guys ya Hero empat gold Nah itu kita progres bintang yang tiga juga cowok sama nanti yang kita ubah hero-hero summoner pastinya gesya nah ini kita bisa ke enam astro retail masuk ya kayak gini udah enam Oke let's go kita lihat ini DMG gong kita nih sudah di enam astro Asia yang dilawan kombo-kombo batu nih guys Guardian mm ya gua lihat-lihat disini ini punggung jilong sangat berat cok anjay masih bertahan di situ Apakah sanggup pasti proskonya sudah menyala gesya menghilang begitu saja waduh udah lagi senyak kuat ini ya Jonny bintang tiga sendirian ada anti-lifestyle juga di itemnya sih Helbert ya Oh wah ini harusnya efek sana masih masuk gesya itu itu lanser ngapain tiga cowok sorry sorry guys itu harus masuk gespeksana-feksana ya Nah tapi ada lanser disini guys lanser slot eh slot dapet dong slot nah dapet slot guys ya udah ini mah keempat lanser lagi yes ya peksana tahan tetap di luar kita keempat lanser biar makin gacor guys itunya jilongnya ya kerasa lagi nih demiknya guys attack speed juga meningkatkan nah masuk paduka empat lanser lagi ya udah kayak gini dulu guys tahan veksananya tetap di luar guys ya mungkin nanti gua lihat dulu lah ya kalau masih nggak worth it kita duain aja lagi selensernya kayaknya butuh veksana untuk bantuan dan nambah pasukan ya Oke kita lihat Yes sanggup nggak nih ini oracle-nya udah gue pindah guys ya jadi full damage to jilongnya nah kan sanggup kayak gini cowok makin cepat attack speed dia dari efek empat lanser guys tersisa guinevere sendirian masih bintang dua enggak ada demik ini guys guys nice nice jual satu dulu ya biar patin tersaman guys nah bintang tiga popol cok cakep enggak tuh efek elikol itu guys ya tapi ngeluarinnya hero-hero satu gol agak rugi sih guys harusnya temen-temennya yang hero mahal ya oke bintang buai retail santuy tahan dulu guys interest harus tetap aman guys ya tugas selanjutnya disini gua bintang tigain jilong cok full down dari komender kita tiga ronde lagi guys ya aman aja sih karena si Jonny gua blessing summoner ya masih tetap jalan efeknya guys itu kita manfaatkan untuk mendapatkan duit aja guys bintang tiga jilong ya idih jilong kita bisa tuh guys ya full damage kelas long mantep nih duit kita lumayan tuh ya hasil ngejual monyet lima gol lima gol guys 38 disini kondisinya ya kita cari bintang tiga jilong kita ubah semua sama hero-hero summonernya tuh guys nanti kita lihat disitu dapet hero legend apa guys ya kita hyperin hero legend dulu ya udah lama juga nih nggak main hero legend hyper guys ya semoga sih gua berharapnya ini ada banteng nih guys ya banteng ya irang juga nggak papa guys jangan monyet-jangan monyet ya yang penting jangan monyet aja ya kalau monyet itu sebenernya nggak pakai Vale 2 pake komender-komender lain enak juga guys mirror aja lah ya biar lebih pasti ini jilongnya bakal bintang tiga guys coba gua kasih ke jilong dulu biar aman nggak papa damage berkurang yang penting aman lagi sekalian aja oracle nya ya biar gampang nanti kita pindah-pindahin itemnya guys santuy nah paduka nggak papa lah ya bintang dua keluar jilong bagus banget nah efek elicol nih guys lumayan tiga gol jual dulu aja ya let's go jilong keluar jilong 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 nah dapet lagi udah cukup guys gua kok punya kloning dua biji guys ya dapet duit lagi nggak tuh ah lancelat bintang dua oke udah cukup kan satu ronde lagi ini cooldownnya waduh ini udah next round bakal kita ubah nih guys kita bantai dulu nih guys ya yang terlalu pede di mid game katanya info pemadam kebakaran cok ya nggak tahu kalau yang yang dilawan Vale dua udah kurang-kurangin lah ngebacot bahaya banget itu guys ya kas anjay nah ini kita dempetin nih biar mantep let's go kita lihat wih dihirau guess aurora dulu kayaknya guess ya aurora kita dulu yang kita Astro ini Cok let's go ini ada winter oracle aja nih guys sama flicker ya sisanya ke ireng anjay oke mamam lu nah lawan yang ini guys let's go maju sini ya info pemadam kebakaran gua kasih aurora uutti aurora jadiin es batu biar nggak kepanasan ya guys auto masuk kulkas nggak tuh kena ultinya Brody langsung hilang begitu saja gesya nikmat nggak tuh paling demen nih gua ketemu yang kayak gini kayak gini ya nih guys dari apa nih mau magi apa hero stun guys es pun aja gesya gua pindah ke Brodila nanti jaga-jaga Valentina kalau nggak keluar ayo mana ini ada cowok nih kalau Valentina sebenernya bisa aja guys kayak gini kan aktif lebih sakit auroranya nah ada ya Oke kayaknya kita kesen aja cowok up level ya jual lagi Valentina nya up level masuk Chows tuh nyala kita pindah Magic Crystal nya ke Brody mamam nih mamam tuh tadi aurora ini Brody yes ya kasih tau ireng langsung jadi bayangan semua mistiknya gesya ya ampun itu ya namanya mode pembantaian tuh gesya lawan Vale 2 kurang-kurangin ges bacot gitu ya dia nggak tahu ini komender HBD cok di akhir-akhir ya langsung disuguhin hero legend bintang 3 wih di Brody sama aurora ya kalian udah bisa lihat semua tuh kelasnya ini kita bisa lihat line up-nya gesya waduh ini walaupun wan-wannya yang bintang 3 juga yang dilawan Brody Astros tuh nyala nggak jadi masalah guys ya lihat tuh ditambah rune warrior blessing mau wan-wan atau Mia nya juga pakai biji pink nggak jadi masalah cok cuma modal Mia bintang 3 crystal kadia juga aduh sudah pede banget tuh masih pertengahan game guys brody aurora tinggal pilih aja mau dibantai sama aurora Astro apa Brody Astro gitu itu aja guys ini untuk pelengkap aja nih Guinevere bintang 3 ya nyala juga karena stun gua nyalain ada kau di sini gesya anjay kita lihat dari powernya 238 ya pastinya sampai 200an saya gesya pakai Vale 2 yang minimal ada satu hero legend bintang 3 aja menurut gua udah bisa nyampe 200an power sih guys yang nomor tiga ini lagi sial gesya terakhir itu di round akhir yang nomor dua ini kalah co sama yang Mystic Mage tuh sama Mystic Mage Kagura nya nggak bintang 3 aja kalah ya beruntung aja nih di last round nggak lawan kita gesya lawan Brody auto bubar semua ini guys ya sekalipun bintang 3 juga wan-wannya ada winter di sini guys ini stunnya nyala ulti nggak sekali dua kali auto langsung lenyap juga itu guys udahlah mantep ini ya ditambah warrior blessing lagi tuh mantep ini guys Oke mungkin video gue kali ini gitu aja guys ya makasih udah nonton video aja jangan lupa subscribe like comment share video video ke sosial media kalian gue Yidovis see you next video guys cabut-cabut ngopi lagi guys abone ol